Sudah dihukum 7 tahun penjaro, dendur 500 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, dan duit berganti senilai 4,7 miliar rupiah, Redo Setiawan terdakwa kasus korupsi pembangunan Auditorium Universitas Islam Negeri Sultan ASF di Jambi tahun anggaran 2018 didampingi penasihat hukum Sam Un, nyatokan pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Dikatakan Syam bahwa Diria dan Redo Setiawan akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menerima putusan hakim atau mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Jambi. Sebelum Mei, Majelis Hakim menyatokan Redo Setiawan yang merupakan kuasa DRT PT Lamaulina sudah terbukti syausah dan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai menu sudah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.